Pemirsa, ini dia. Ini yang namanya Gua Mangku Langit. Nah, lihat dinding-dinding yang ada di tepian. Jajaran penggunungan yang tampak indah seakan menyambut kedatangan saya. Jembatan gantung yang saya lalui pun terasa riang bergoyang ke kanan dan ke kiri, seiring ayunan langkah kaki. Untuk menuju ke Gua Mangku Langit, Panji harus menyebrangi sungai dengan lewat jembatan gantung ini. Nah, dari jembatan gantung ini, Panji bisa melihat pemandangan di depan Panji ini yang sangat indah. Nah, lihat pemandangan bukit-bukit di sana. Indah sekali pemirsa. Sudah sabar nih, Panji pengen cepat-cepat sampai ke sana. Ikuti terus petualangan Panji ya. Dari tepi sungai Kandilo ini, ada dua pilihan jalan untuk menuju ke lokasi liang. Yaitu melalui jalan darat dengan jalan kaki atau menyusuri sungai menggunakan ketinting. Sekarang Panji sudah sampai di desa Muara Kuaro dan Panji akan menyusuri sungai Kandilo ini dengan menggunakan perahu. Nah, dari sini Panji akan menuju ke Gua Mangku Langit. Jira-jira ada apa di sana ya? Ikuti terus petualangan Panji. Hmm, berhubung sudah mulai capek. Saya memilih menggunakan ketinting saja. Lumayan bisa ngiri tenaga. Sekarang Panji sudah ada di atas perahu nih, pemirsa. Panji lihat, di sekitar tepian sungai ada banyak pepohonan yang besar. Selain ada pohon kayu, juga ada pohon-pohon bambu dan batuan. Tempat-tempat seperti ini merupakan tempat yang disukai oleh satwa-satwa liar. Ya, salah satunya ular ataupun diawap. Hehehe, asik juga naik ketini kecil ini. Selain bisa isi rahat setelah berjalan kaki lumayan jauh, saya juga bisa menikmati pemandangan tebing-tebing vertikal di sepanjang aliran sungai. Menyurusuri sungai kandilo. Menuju liang mampu langit, kita harus berhati-hati. Selain melawan arus sungai, banyak batang kayu yang berserakan. Sehingga ketinting yang saya tumpangi pun harus berjalan meliuk-liuk untuk menghindari batang-batang kayu yang menghalangi laju ketinting. Gila, keren banget sih ini. Wuh, lihat. Wow, ada monyet tuh. Lucu ya. Mereka sedang bermain dan bergelantungan kayak orang yang sedang penjat tebing. Selain ular piton, monyet ekor panjang atau makakafasikularis rupanya bisa ditemukan juga loh di sini. Jumlah yang lumayan banyak menandakan habitat makakafasikularis masih terjaga dengan baik. Pemirsa, ini dia. Ini yang namanya gua mampu langit. Nah, lihat dinding-dinding yang ada di tepian sungai menyerong ke tengah-tengah sungai seperti ini. Dan sehingga menjadi seperti gua. Atap-atap dinding ini terbuat dari batu yang sangat indah dan cantik. Pagi akan terus menelusuri gua ini sampai ke dalam sana. Tebing-tebing batu yang cukup tinggi dan curam dengan perpaduan warna batu serta balutan lumut dan tetesan air dari celah dinding batu menambah indah pesona mangkulangit. Lempeng tebing kebatuan yang melebar hingga di atas sungai seakan menjadi langit-langit jika kita berada di bawahnya. Lempeng tebing yang di bawahnya terdapat lubang menyerupai gua. Inilah oleh masyarakat sekitar disebut sebagai gua atau liang mangkulangit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia sudah mulai bergerak sekarang. Ular ini cukup besar. Dan Peji perkirakan, panjangnya kurang lebih 4 meter, Pengirsa. Lihat, lingkar tumbuhnya hampir sama dengan bertis panji. Besar juga ya. Panji belum mengetahui letak kepalanya di mana, tapi yang jelas ini bagian perut dan ini bagian ekornya. Panji lihat. Wih, besar sekali pemirsa. Lihat ini, ular python yang besar dan cukup berat pemirsa. Berat ular ini panji rasa sekitar 15-20 kg. Sepertinya ular yang satu ini sangat sehat. Bandanya gemuk. Agar dia... Lihat pemirsa, dia sudah mulai bangun. Lihat. Lihat pemirsa, tubuhnya besar bukan? Lihat. 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 Ular ini memiliki sensor panas di bibirnya. Lihat sensor-sensor panas ini. Nah, sensor panas ini gunanya untuk mendeteksi panas dari tubuh mamalia atau mangsanya. Ketika ia akan mencari makan, ular ini akan mengeluarkan lidah dan menggerak-gerakkan lidahnya ke depan. Itu gunanya untuk merasakan udara yang dihasilkan dari pergerakan mangsanya. Oke, sekarang panji akan lepaskan ular ini di sini. Dan meninggalkannya tentunya pemirsa. Panji akan tetap menjaga ular yang satu ini. Agar dapat terus berkembang biak di habitat aslinya. Oke, kawan. Terima kasih ya atas waktu kamu mau bermain-main dengan panji di sini. Selain panji dapat melihat kemandangan yang indah, panji juga dapat berinteraksi langsung dengan satwa-satwa liar yang ada di sini. Seperti ular yang tadi di sini contohnya. Nah, sekarang panji akan terus melanjutkan pertualangan panji untuk mencari sesuatu yang menarik. Terima kasih telah menonton!